Halo guys, terima kasih telah menonton video ini, semalam saya sudah mengalahkan Bahamut dan melalui video ini saya ingin mengenai strategi saya lain dengan skuad lain untuk mengalahkan Dragon ini, saya mengalahkan Swan 6 unit di party saya, saya akan membawa Swan 6 unit lain, ya, ini Volca seperti yang anda lihat, saya tidak membawa Citra dengan skuad saya, karena saya pikir tidak mungkin untuk mengalahkan Dragon ini dengan full Swan 6 unit karena saya tidak bisa menemukan strategi yang benar untuk mengalahkan Dragon ini jadi saya tidak bisa membawa dia, dan saya mengubahkan dia dengan Charlotte sebagai tanker magic saya ini, Seed menghasilkan Sky Dragon Squall dan Charlotte di cover Valkyrie Arise Charlotte Oke, Seed menghasilkan Sky Dragon Squall dan Charlotte di cover dan Regan menghasilkan Blades of Azur Crimson dan Ignatio menghasilkan Full Burst Stam untuk menghasilkan Limit Burst Gauk dan Stam untuk mengaktifkan Triple Cash di turn berikutnya dan Crash Stam untuk Imperial Fire sebenarnya, jika Sighhart memiliki skill magic di cover skill itu skill itu non cooldown skill saya bisa membawa full Swan 6 unit tapi karena magic cover damage cover magic damage skill itu cooldown type jadi saya bisa membawa full Swan 6 party oke ini sebelum Seed menghasilkan True Spin Setter Depth Zero saya akan menghasilkan Forge Weapon Flame Blast dan critical stem dan critical stem oke sekarang Seed menghasilkan dengan True Spin Setter Depth Zero kita akan buat kemudian Tidak dan menghasilkan OCTO STRIKE BLADE jadi strategi ini hanya menghilangkan misi terakhir dan menghilangkan dengan alias yang menjadi KHAOT di turn ini, Seek Heart mengejar Earth Bound untuk membuat damage di chaining dengan OCTO STRIKE BLADE ok bagus and now Ignacio just got it, Charlotte and Forkaya got it okay, and now seed cast skydragons call again Charlotte, Volka, and Sighheart, Imperial Fire okay, this turn Sighheart got it, and Regan just got it yeah, Bahamut has just dispel my party with his nihility skill so okay, I will imbue fire to all allies with force weapon of flame blast and force armor flame blast okay, Charlotte cover, and Volka cast re-arise to Charlotte okay, Sighheart cast full break charm okay, seed takeoff with true spin setter death zero okay, now Sighheart chaining again with earthbound and octo strike blade okay, now Sighheart chaining again with earthbound and octo strike blade okay, nice, um, Charlotte cover, and Volka cast re-arise again to Charlotte Ignacio cast, yeah got it okay, got it, and let's check, um, this turn Sighheart okay, got it, and let's check, um, this turn Sighheart let's check, um, this turn Sighheart and Regan just got it um, Ignacio cast cross-time to Imperial Bahamut okay, nice, um, this turn Sighheart cast to spin setter death zero okay, nice, um, this turn Sighheart cast to spin setter death zero yeah, this turn Sighheart cast to spin setter death zero Ignacio just got it yeah, got it, and Sighheart cast full break charm to break Bahamut's parameter okay okay okay, um, I think I will be able to beat Bahamut's at this turn, let's see earthbound and octo strike blade, Ignacio use his, um, limit burst okay, nice, um, yep I beat Bahamut with limit burst but, um, I'm so sorry if I miss our last mission karena charlotte saya selalu dibunuh oleh megaflare bahamut jadi saya minta maaf guys, tapi ini strategi saya untuk mengalahkan dragon ini dengan mostly swan6 party, saya harap kalian menikmati konten saya dan jika kalian ada apa-apa untuk membincangkan tentang game ini, silahkan menikmati komentar di bawah dan sekarang saya akan menunjukkan build saya dan saya akan menunjukkan squad saya, ini adalah finisher saya dan saya akan menunjukkan sacred cello charlotte sebagai cover tanker saya saya menunjukkan dengan resistan tinggi untuk menunjukkan fire, ice, and lightning, elemental dan ini sangat unik, Sighheart sebagai evasion provok tanker saya, dan juga chenner karena saya menunjukkan dia dengan dual weapon, seperti yang kalian lihat, defender dan bowie knife dan saya menunjukkan dia dengan full evasion, oke, jadi ini sangat unik dan saya akan menunjukkan IGNESIO oke, ini adalah Regen saya sebagai chenner ya, seperti ini, jadi itu adalah squad saya, oke, terima kasih guys see you on my next video